Bendungan adalah sebuah bangunan yang dibuat oleh manusia dengan cara menahan air sungai yang mengalir sehingga membentuk suatu tampungan air untuk menangani bencana alam seperti banjir bandang. Selain itu, bendungan juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, kebutuhan air minum masyarakat, dan irigasi pertanian. Membangunan sebuah bendungan tentu saja membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang sangat banyak sesuai dengan kebutuhan bendungan tersebut. Dan berikut ini deretan bendungan terbesar di dunia yang diklaim anti-banjir versi Tofels. Negara Zimbabwe tak hanya memiliki danau buatan terbesar, negara ini juga memiliki salah satu bendungan yang diklaim bisa mengatasi banjir. Bendungan Kariba, bendungan terbesar yang berada di negara Zimbabwe ini memiliki panjang 628 meter dan tinggi 128 meter ini, mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5580 kilometer persegi dan volume tampungan sebesar 185 miliar meter kubik. Bisa kebayangkan kekuatannya pemirsa. Bendungan Kariba juga difungsikan untuk pengandalian banjir dan pembangkit listrik di daerah Zimbabwe dan Zambia loh pemirsa. Kita berlanjut ke negara Rusia, selain memiliki militer yang hebat, Rusia juga punya salah satu bendungan terbesar di dunia loh pemirsa. Diberi nama bendungan Brets, bendungan ini berada tepatnya di Siberia, Rusia. Bendungan inilah yang membendung sungai Angara, salah satu sungai terbesar di Rusia. Bendungan yang memiliki panjang 1452 meter dan tinggi 125 meter ini, mampu menciptakan tampungan air dengan luas 5540 kilometer persegi dan volume tampungan sebesar 169,27 miliar meter kubik. Bendungan Brets juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan berikutnya bernama Akosombo. Bendungan ini berada di Ghana, Afrika. Bendungan yang memiliki panjang 700 meter dan tinggi 134 meter ini, mampu menciptakan tampungan air seluas 8.500 kilometer persegi dan volume tampungan sebesar 144 miliar meter kubik. Bendungan Akosombo difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air dan tak sedikit warga asli Afrika, bahkan turis, menjadikan bendungan ini sebagai wahana rekreasi asal Ghana. Selanjutnya kita pergi ke negara Kanada. Negara ini juga memiliki salah satu bendungan terbesar di dunia yang diklaim bisa mengatasi banjir di negara ini. Bangunan yang membendung Sungai Mankouguan ini memiliki panjang 1310 meter dan tinggi 213 meter ini, mampu menciptakan tampungan air dengan volume tampungan sebesar 139,8 miliar meter kubik. Bendungan Daniel Jensen difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya masih berada di negara Kanada, selain bendungan Daniel Jensen, negara ini juga memiliki bendungan bernama Robet Baurasa. Bangunan yang membendung Sungai La Grande ini berada tepatnya di Kobe, Kanada, Amerika Utara. Bendungan yang memiliki panjang 2.835 meter dan tinggi 162 meter ini, mampu menciptakan tampungan air seluas 2.815 km persegi dengan volume tampungan sebesar 61,7 miliar meter kubik. Bendungan Robet Baurasa dimanfaatkan sebagai pengendali banjir, pembangkit listrik tenaga air, dan irigasi pertanian. Pemirsa itulah tadi deretan bendungan terbesar anti-banjir yang telah berhasil tovel serangkum hanya untuk Anda. Terima kasih telah menonton!